Pendekar Kelana Jilid II Mulai saat meninggalkan Dusun Kiceng, Sikong menjadi murid Yoksian Lokai. Yoksian adalah seorang perantau yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Kalau bertemu dengan kota atau dusun yang cocok dan menyenangkan hatinya, dia dapat tinggal di situ sampai sebulan lamanya. Akan tetapi banyak dusun dan kota yang dilewatinya begitu saja. Dan di sepanjang jalan, dia selalu mengumpulkan rempah-rempah yang dianggapnya berguna. Tangannya selalu terjulur untuk menolong dan mengobati orang sakit. Untuk makan mereka, kadang mereka mendapatkan binatang buruan di hutan, atau mendapatkan buah-buahan di dalam hutan. Sering pula Sikong bekerja di rumah makan atau rumah penginapan untuk mendapatkan uang sekedar pembeli makan untuk dia dan burunya. Akan tetapi kalau Yoksian Lokai tidak tinggal lama di suatu tempat, mereka mengemis makanan dari rumah-rumah. Kero mengemis Yoksian Lokai berbeda dengan pengemis lain. Dia dan Sikong mendatangi rumah orang, dan menyatakan terus terang bahwa mereka minta diberi makanan. Kalau diberi uang, Yoksian tidak menerimanya, melainkan pindah ke rumah lain. Sikong tidak sesabar itu, akan tetapi kalau ada gurunya, dia pun tunduk kepada kebiasaan gurunya itu. Kalau perutmu tidak lapar, mengapa mengemis makanan? Kalau tidak khas, mengapa mengemis minuman? Kalau tidak butuh pengganti pakaian, mengapa mengemis pakaian? Kita harus tidak melanggar pantangan itu. Mengemis uang dapat membuat kita menjadi malas, demikianlah penderian Yoksian Lokai. Di waktu senggang, kakek itu mulai mengajarkan ilmu pengobatan kepada muridnya. Tidak saja Sikong harus menghafal nama rempah-rempah dan kebunaannya, juga dia diajar Kero meneliti keadaan orang dari denyut nadinya. Melihat gejala-gejala penyakit dari lidah dan mati orang yang sakit. Bahkan kalau ada orang sakit membutuhkan pengobatan, dia menyuruh muridnya untuk mengobatinya dan dia hanya meneliti kalau-kalau muridnya salah memberi obat. Juga Sikong diberi pelajaran tentang jalan darah manusia, titik-titik mana yang harus dipijat atau ditotok. Memang Sikong memiliki kecerdasan sehingga dia dapat menerima dan menghafalkan semua pelajaran itu. Di samping pelajaran pengobatan Sikong mulai pula diajar ilmu membaca dan menulis. Dan ternyata Sikong cepat sekali memperoleh kemajuan dalam ilmu ini. Baru setahun dia ikut merantau bersama Yoksian Lokai, dia sudah pandai membaca dan menulis. Tentu saja gurunya merasa girang sekali melihat kemajuan muridnya. Lalu dia mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepada muridnya. Sikong merasa gembira sekali dan dia berlatih dengan tekun sekali. Karena sejak masih kecil sekali Sikong telah terbiasa menggunakan tenaga kasar, maka tubuhnya lebih kuat daripada anak biasa. Bahkan kemajuannya dalam ilmu silat mengalahkan kemajuannya dalam ilmu sastra. Gurunya maklum bahwa anak ini memang bertulang baik dan berbakat sekali, maka dia pun mengajarkan ilmu tongkatnya yang terkenal sekali di seluruh dunia Kang Ou, yaitu Takau Sintung, Tongkat Sakti Pemukul Anjing. Ilmu tongkat ini hanya terdiri 13 jurus pokok, akan tetapi perkembangannya dapat menjadi ratusan, tergantung dari bakat yang menguasai ilmu itu. Karena itu, selama 3 tahun berlatih, barulah Sikong dapat menguasai Takau Sintung, dan semenjak dia berlatih ilmu tongkat itu, dia kini pun memiliki sebatang tongkat bambu yang selain dipakai untuk berlatih silat, juga dipergunakan untuk memikul keranjang rempah-rempah milik gurunya Onolo Dewi, Kazet Onolo pada suatu pagi yang cerah. Matahari masih agak kekuningan di langit timur, akan tetapi sinarnya sudah menyengat hangat. Pohon-pohon dan segala tumbuh-tumbuhan nampaknya seperti hidup baru setelah semalam suntuk mereka diselimuti kegelapan yang penuh rahasia itu. Di jalan yang menuju kota Sochiu suasananya masih sunyi. Jalan itu memang hanya jalan yang menghubungkan kota Sochiu dengan dusun-dusun, maka nampak sunyi. Saat yang sunyi itu dibuyarkan oleh dua orang yang berjalan berdampingan. Mereka adalah Hyok Sian Lokai dan Sikong. Anak itu kini telah menjadi seorang pemuda remaja berusia 15 tahun, akan tetapi dia nampak lebih daripada usianya, mungkin hal ini dikarenakan dia ditempa oleh keadaan, banyak menghadapi kesukaran dan kesungsaraan. Tubuhnya tinggi tegap dan wajahnya jantan dan gagah, walaupun pakaiannya yang nampak bersih itu sudah penuh dengan tambalan, seperti pakaian yang dipakai Hyok Sian Lokai. Agaknya pagi yang cerah itu membangkitkan kegembiraan di hati Hyok Sian. Dia memandang ke atas lalu menyanyikan sebuah sajak, daripada menguasai sampai sepenuhnya lebih baik berhenti pada saatnya. Menempa untuk mencapai tajamnya ketajaman itu takkan bertahan lama. Ruangan penuh dengan emas dan batu permata tidak mungkin dapat dijaga. Angkuh karena mewah dan mulia dengan sendirinya membawa bencana. Tugas selesai, nama menyusul. Diri mundur demikianlah jalan yang ditempuh langit, wah sajak suhu sekali ini membuat aku bingung dan tidak mengerti apa artinya. Maukah suhu menjelaskan kepadaku apa yang tidak jelas? Sajak itu sendiri sudah menjelaskan artinya. Dinasehatkan di es itu agar kita tidak menuruti kehendak nafsu yang ingin memiliki sepenuhnya, menguasai sepenuhnya, yang akhirnya tak pernah puas dan tergelincir oleh tindakan sendiri. Lebih baik berhenti pada saatnya atau mengenal batas. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk diperolehnya, yang diperoleh itu tidak akan bertahan lama, akan membosankan. Harta kekayaan yang berlebihan hanya akan menimbulkan iri hati dan mendatangkan maling untuk mencurinya. Kalau orang menjadi angkuh karena kemewahan dan kemuliaan, harta benda atau kedudukan tinggi, hal itu akhirnya akan mendatangkan bencana pada diri sendiri. Kalau merasa sudah menyelesaikan tugas dengan baik, tentu namanya menjadi harum dan dia boleh mengundurkan diri untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jalan itulah yang ditempuh oleh langit dan bumi, yang bersikap selaras dengan kehendak Tuhan. Aduh, demikian dalamnya ini sajak itu, suhu. Siapakah pembuat sajak itu? Sajak itu termuat dalam kitab Tao Te Keng, merupakan ujar-ujar peninggalan Seng Bijaksana Locu. Kelak kalau ada kesempatan, engkau harus menghafalkan dan memahami seluruh sajak Tao Te Keng itu, mereka kini memasuki kota Sochiu dari arah barat. Kota itu cukup ramai dan dikelilingi bukit sehingga pemandangannya indah dan hawanya juga senjuk. Gembira rasa hati si Kong ketika dia memasuki kota, melihat banyak toko, rumah makan dan penginapan. Suhu, aku dapat mencari pekerjaan di kota ini katanya. Banyak sekali toko besar, rumah makan dan penginapan, hem, kita lihat saja nanti. Belum tentu aku suka tinggal lama di tempat ini. Mari kita melihat ke sana, agaknya di sana itu ada pasar yang ramai, mereka berjalan terus dan tiba-tiba perhatian mereka tertarik oleh sedikit keributan yang terjadi di depan sebuah rumah makan. Seorang pengemis berpakaian compang camping hitam sedang ribut mulut dengan seorang pengemis yang pakaiannya tambal-tambalan berkembang. Tidak usah banyak cakap. Engkau dan rombonganmu tidak kami perbolahkan untuk mengemis di kota ini, kecuali kalau kalian menjadi anggauta kami kata si pengemis baju berkembang. Kalian selalu mengganggu kami. Kami sudah mempunyai perkumpulan sendiri. Kami tidak sudi menjadi anggauta perkumpulan kalian dan sudah sejak dahulu kami bekerja di sini. Kalian tidak berhak melarang, eh, berani membantah, ya? Engkau sudah bosan hidup rupanya dan si pengemis baju berkembang itu segera menyerang pengemis baju hitam. Terjadi perkelahian saling pukul dan saling tendang. Tak lama kemudian datang lima orang pengemis baju berkembang, juga lima orang pengemis baju hitam dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Orang-orang segera datang menonton perkelahian antara pengemis itu. Sejak tadi Oksian Lokai berhenti Mi langkah dan menonton perkelahian. Mi lihat betapa perkelahian telah menjadi keroyokan, dia berkata kepada si Kong, Orang-orang itu tidak tahu diri. Pekerjaan mengemis saja diperebutkan. Si Kong, coba kau pergunakan tongkatmu untuk melerai mereka. Kalau mereka nekat berkelahi, hajar mereka semua dengan gebukan tongkatmu. Selama ini belum pernah si Kong berkelahi. Biarpun dia sudah menguasai tongkat sakti penggebuk anjing dengan baik, akan tetapi belum pernah dia pergunakan untuk bertanding. Kehidupan mereka sebagai pengemis itu tentu saja tidak pernah menarik perhatian para perampok atau penjahat sehingga dia dan gurunya tak pernah diganggu orang. Kini, gurunya menghendaki agar dia melerai 12 orang yang sedang berkelahi dan merobohkan mereka semua kalau mereka tidak berhenti berkelahi. Akan tetapi dia tidak membantah. Diturunkannya keranjang rempah-rempah dari pikulannya dan dengan senjata tongkat bambu di tangan dia menghampiri mereka yang sudah saling pukul itu. Hei, kawan-kawan. Berhentilah berkelahi. Tidak baik antara kita sendiri berkelahi. Hayo, berhenti akan tetapi melihat bahwa yang melerai itu adalah seorang pemuda pengemis pula, bukan anggauta pengemis baju hitam dan juga bukan anggauta pengemis baju berkembang. Para pengemis itu tidak peduli, bahkan mereka berbalik menyerang si Kong. Baik yang baju hitam maupun yang baju berkembang kini menyerang si Kong. Si Kong cepat mengelak dan memutar tongkat bambunya. Baginya, gerakan para pengemis itu terlampau lamban, dan mudah saja untuk direbohkan. Akan tetapi hati si Kong tidak tega untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu, tongkatnya bergerak hanya untuk menjegal atau mendorong sehingga berturut-turut 12 orang pengemis itu terpelanting ke kanan-kiri. Para pengemis itu terkejut. Mereka yang berbaju berkembang bangkit dan seorang di antara mereka menudingkan telunjuknya kepada si Kong sambil berkata, Awas akan pembalasan kami dia lalu memberi isarat kepada kawan-kawannya untuk pergi dari situ. Sementara itu, enam orang pengemis baju hitam tidak pergi, melainkan memandang kepada si Kong dan Yoksian. Lokai. Mereka mengerti bahwa pemuda itu hanya melerai, buktinya di antara mereka tidak ada yang terluka. Tiba-tiba seorang di antara mereka melihat keranjang rempah-rempah di dekat Yoksian Lokai, dan dia segera memberi hormat dan bertanya, Bukankah Yoksian Lokai ini yang berjuluk Yoksian Lokai? Hahaha, sialan itu nama. Di mana-mana ada saja yang mengetahuinya. Benar, aku Yoksian Lokai. Dan kayaan ini apa-apaan, di antara sesama pengemis saling hantam. Memalukan sekali kini enam orang itu menjatuhkan diri berlutut di depan Yoksian Lokai dan seorang di antara mereka berkata, Kami mohon bantuan Lociampuara. Kalian menyuruh aku ikut campur dalam perkelahian antara pengemis. Nanti dulu. Aku bukan orang yang suka memusuhi sesama pengemis, dari manapun pengemis itu berasal, bukan itu, Lociampuwa. Melainkan kami mohon pertolongan agar Lociampuwa suka mengobati ketua kami yang terluka parah. Hem, kenapa dia terluka parah? Apakah karena dia berkelahi pula dengan pengemis lain Lociampuwa akan mendengarnya sendiri nanti? Tadipun kami tidak bermaksud memusuhi pengemis baju berkembang, melainkan mereka yang melarang kami mengemis, kecuali kalau kami mau menjadi anggauta mereka. Kami mohon Lociampuwa sudi menolong kami, Hem, membikin repot saja. Hayo Sikong, kita ikuti mereka. Enam orang pengemis itu kelihatan gembira sekali dan mereka lalu menjadi penunjuk jalan, diikuti oleh Yoksian Lokai dan Sikong. Orang-orang yang tadi menonton juga. Bubaran dan mereka membicarakan dan memuji pemuda yang dengan tongkat bambunya membuat dua belas orang yang berkelahi itu menjadi kocar kacir. Enam orang itu ternyata keluar dari kota dan menuju ke selatan. Di luar kota ini terdapat sebuah kuil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi dan agaknya kuil ini menjadi tempat tinggal perkumpulan pengemis baju hitam. Ketika mereka tiba di situ, terlihat belasan orang pengemis baju hitam sedang duduk di beranda kuil. Melihat enam orang rekan mereka datang bersama dua orang pengemis asing, mereka semua bangkit berdiri dan menyambut. Bagaimana dengan Pangcu, ketua tanya seorang dari enam orang pengemis yang baru datang itu? Wah, makin payah. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya panas sekali, kata seorang di antara mereka yang tadi duduk di beranda. Loh Cian Pua, silakan masuk. Pangcu kami berada di kamar dalam, Yoksian Lokai mengangguk dan bersama si Kong dia mengikuti pengemis itu memasuki kuil. Ternyata kuil yang sudah tua itu cukup besar dan mereka diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar ada beberapa orang pengemis baju hitam menjaga seng ketua yang sedang sakit. Melihat keadaan yang gawat dari ketua itu, tanpa diminta lagi Yoksian segera menghampirinya, memegang pergelangan tangan si sakit untuk merasakan denyut nadinya. Hem, dia keracunan katanya. Dia terluka pukulan di dadanya, kata seorang pengemis. Coba, buka bajunya, perlihatkan luka itu, kata Yoksian. Baju pengemis yang sakit itu dibuka dan nampaklah gambar lima jari tangan atau cap telapak tangan pada dada itu. Yoksian memeriksa luka atau bekas pukulan tangan itu, merabanya dan berkata, Kalian semua boleh keluar. Biarkan aku dan muridku mengobatinya, mendengar ucapan ini, para pengemis baju hitam lalu keluar dari dalam kamar. Yoksian menoleh kepada muridnya dan berkata, Ini kesempatan baik bagimu untuk menguji kepandayanmu dalam ilmu pengobatan. Hayo, kau periksa keadaannya dan katakan bagaimana pendapatmu dan kera mengobatinya, si Kong yang sudah bertahun-tahun mempelajari ilmu pengobatan dari gurunya, segera menghampiri si sakit. Diperiksanya nadinya, dirabanya dadanya dan didengarnya detak jantungnya. Kemudian dia berkata penuh keyakinan kepada gurunya. Dia menderita pukulan beracun, suhu. Tangan lawannya itu tentu mengandung sinkang panas. Pengobatannya adalah dengan tusuk jarum atau totokan jari ke arah Cikyo Hyat, Koan Goan Hyat dan Tianti Hyat. Totokan-totokan untuk mengalirkan darah ke arah luka juga perlu dilakukan. Sementara itu, dia harus diberi minum obat pembersih darah dan obat menurunkan panas. Kalau itu masih kurang, boleh menyalurkan sinkang untuk membantu hawa murni di tubuhnya yang keluar dari tantian. Demikianlah, suhu, dan mudah-mudahan apa yang terucu kemukakan itu benar, hahaha, bagus. Memang itu care pengobatan yang baik sekali. Sekarang lakukanlah totokan-totokan itu, kata Yoksian Lokai. Sikong memandang kepada tubuh yang bagian atasnya telanjang itu dan sambil mengerahkan tenaganya mulailah dia menotok jalan-jalan darah yang disebutkannya tadi. Dia sampai berkeringat ketika selesai melakukan totokan terakhir di sekitar dada yang terluka. Hatinya girang karena. Dia melihat betapa tanda telapak tangan menghitam itu sudah mulai pudar. Sekarang minggirlah dan masak obat pembersih darah dan obat menurunkan panas di luar. Aku akan menyalurkan sinkang kepadanya. Sikong merasa girang bahwa care dia mengobati ketua Hei Kaipang, perkumpulan pengemis baju hitam, tadi ternyata benar. Dia lalu keluar membawa keranjang rempah-rempah dan minta kepada para pengemis untuk disediakan perapian untuk memasak obat. Setelah selesai memasak obat dan membawa dua mangkok kecil ke dalam kamar, dia melihat suhunya menempelkan telapak tangan kirinya ke dada ketua perkumpulan pengemis itu sambil tejamkan mata. Tahulah dia bahwa gunya sedang mengerahkan tenaga sakti ke dada orang sakit itu untuk mengusir sisa hawa kotor yang terkandung dalam pukulan tangan beracun itu. Dia sendiri sudah mempelajari dan menghimpun tenaga sinkang yang lumayan, akan tetapi untuk mengusir hawa kotor itu tenaga saktinya belum kuat. Oleh karena itu suhunya yang melakukannya. Setelah Yoksian Lokai menyalurkan hawa sakti dari telapak tangannya, perlahan-lahan kakek yang sakit itu pun mulai menggerakkan bijai matanya. Lalu dia membuka matanya dan mencoba untuk bangkit. Yoksian membantunya bangkit duduk, dan dia minta dua mangkok yang dibawa masuk si kong. Minumlah dua mangkok obat ini dan engkau akan sembuh seperti sediakala. Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis, itu tidak membantah dan minum dua mangkok obat itu. Tenaga kakek itu kini pulih dan wajahnya kemerahan, dadanya sudah tidak ada lagi tanda-tanda menghitam. Dia memandang kepada Yoksian Lokai, lalu kepada si kong dan dia lalu turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depan Yoksian. Atas pertolongan lo kiam pua Yoksian Lokai, saya mengaturkan terima kasih. Yoksian Lokai tertawa sambil memandang kepada mulitnya. Hahaha! Lihat, si kong, betapa tidak enaknya menjadi orang terkenal. Di mana-mana ada saja orang mengenalnya, padahal orang itu tidak pernah berjumpa dengannya. Setelah berkata demikian, dia menggunakan tongkatnya, dimasukkan ke bawah lengan ketua itu dan sekali bergerak, ketua itu dipaksa berdiri. Jangan keterlaluan, aku bukan raja kenapa mesti berlutut? Dan bagaimana engkau bisa tahu siapa diriku dengan sikap hormat? Membungkuk Heikai Pangcu itu lalu berkata, mudah saja. Melihat pakaian lo kiam pua jelas pakaian seorang pengemis, dan melihat betapa lo kiam pua dapat menyembuhkan dan memulihkan kesehatan saya, jelas bahwa lo kiam pua seorang ahli pengobatan luar biasa yang berilmu tinggi. Siapa lagi pengemis yang pandai ilmu pengobatan selain yoksian lo kai dan siapakah engkau? Mengapa engkau sampai terluka oleh pukulan keji itu ketua itu menghela nafas panjang? Saya adalah ketua perkumpulan pengemis baju hitam, semenjak dahulu kami selalu mengambil jalan benar, mengemis kepada orang-orang yang dermawan dan tidak pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Akan tetapi pada suatu hari muncul pengemis-pengemis yang memakai baju berkembang, dan mereka melarang kami mengemis di tempat ini. Kami boleh mengemis kalau menjadi anggauta perkumpulan mereka. Akan tetapi melihat kalau mereka mengemis tiada bedanya dengan merampok, mengemis dengan paksa kami tidak sulit bergabung. Lalu pada suatu hari, sepekan yang lalu, ketuanya datang dan menantangku. Aku terluka oleh pukulannya yang keji. Yok Sian Lokai mengerutkan alisnya. Biarpun dia tidak aktif dalam dunia mengemis, dia sudah mendengar keadaan para perkumpulan pengemis di mana-mana. Akan tetapi sepanjang pendengaranku, HWAI Kaipang, perkumpulan pengemus baju kembang, adalah Kaipang yang bersih, dipimpin oleh ketuanya yang baik pula, Hei Kaipang cu menghela nafas panjang. Dulu saya pun menganggap demikian. Nama saya adalah Lutungsan, dan saya mengenal baik ketua HWAI Kaipang. Akan tetapi yang muncul dan mengaku sebagai ketua HWAI Kaipang sama sekali bukan ketua yang saya kenal, melainkan seorang yang masih muda dan entah bagaimana, dia bisa menjadi ketua HWAI Kaipang dan membawa perkumpulan pengemis itu ke jalan sesat, dan di mana adanya ketua yang dulu tidak seorang pun yang mengetahui nasibnya dan di mana dia berada, Wah, gawat kalau begitu. Pang cu, mari antar kami ke sarang HWAI Kaipang. Urusan ini terpaksa kami harus campur tangan karena akan mencemar nama baik para pengemis. Kalau dibiarkan saja tentu sukar membedakan antara pengemis dan perampok, baik, akan saya antar sekarang juga. Dan perlu kehanak buah Hei Kaipang ikut. Siapa tahu mereka akan melakukan pengeroyokan, tidak perlu. Yang ingin kami temui adalah ketuanya. Perkumpulan pengemis adalah perkumpulan orang-orang yang taat kepada pimpinan. Kalau ketuanya sudah dapat kita bereskan, tentu anak buahnya akan menaati kita, Lute Ungsan, ketua Hei Kaipang, ternyata sudah sembuh sama sekali. Karena selama sepekan ini dia hampir dikatakan tidak bisa makan, maka para anggautannya telah mempersiapkan makan minum untuk ketua mereka. Lute Ungsan mengajak Yoksian dan Sikong untuk makan bersama. Dan ternyata makanan itu cukup lumayan, bahkan cukup mewah bagi para pengemis. Setelah makan Lute Ungsan berangkat bersama Yoksian Lokai dan Sikong yang tidak lupa memikul keranjang rempah-rempah milik gurunya. Sarang Hwai Kaipang juga berada di luar kota, akan tetapi bukan merupakan rumah tua bekas kuil seperti yang ditempati Hei Kaipang. Di luar kota, di lereng sebuah bukit, berdiri sebuah rumah besar dari tembok dan itulah sarang Hwai Kaipang. Ketika mereka mendaki bukit itu, beberapa anggauta Hwai Kaipang melihat mereka. Mereka mengenal Lute Ungsan dan cepat mereka berlari ke sarang mereka untuk memberitahukan kunjungan Lute Ungsan yang pernah dirobohkan ketua mereka yang baru itu. Tetap seperti yang dikatakan Yoksian, tadinya Hwai Kaipang juga merupakan sebuah perkumpulan pengemis yang sederhana dan baik, tidak pernah mereka itu melakukan pemerasan atau kejahatan lain. Baru beberapa bulan yang lalu, pada suatu hari datang seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun ke sarang Hwai Kaipang. Laki-laki itu bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Ketika ketua Hwai Kaipang yang usianya sudah 60 tahun keluar menemui tamu itu, dengan terang-terangan orang yang mengaku bernama Ouyang Kawei itu mengatakan bahwa dia hendak mengambil alih pimpinan Hwai Kaipang. Tentu saja Hwai Kaipang cu menjadi marah dan terjadi perkelahian. Akan tetapi ternyata orang itu lihai bukan main. Biarpun dia dikeroyok oleh belasan orang yang merupakan pimpinan dan pembantunya, dia merobohkan mereka semua, bahkan menawan ketuanya. Melihat kelihayan si muka hitam itu, semua pengemis menyatakan takluk dan tunduk dan semenjak hari itu, Ouyang Kawei menjadi ketua Hwai Kaipang. Bahkan dia memindahkan sarang Hwai Kaipang ke lereng bukit itu, di mana berdiri sebuah rumah tembok yang besar. Dan mulailah terjadi perubahan besar dari para anggauta Hwai Kaipang. Karena anjuran pemimpin baru mereka, para pengemis itu beranimi lakukan pemerasan terhadap penduduk kota sucong, dusun-dusun dan kota-kota di sekitar wilayah itu. Sejak Ouyang Kawei menjadi ketua, kehidupan para pengemis baju kembang berubah menjadi mewah. Pakaian mereka yang berkembang-kembang itu bersih dan masih baru karena mereka mendapatkannya dari toko-toko yang tidak berani menentang permintaan mereka. Kalau permintaan mereka ditolak, mereka lalu mengamuk dan tidak ada orang yang berani melawan. Memang tadinya ada orang-orang yang merasa dirinya kuat dan pandai silat, menentang kaum pengemis baju kembang, akan tetapi mereka semua satu demi satu dirobohkan oleh ketua Hwai Kaipang yang bermuka hitam itu. Demikianlah keadaan Hwai Kaipang. Ouyang Kawei tadinya adalah seorang perampok tunggal. Akan tetapi agaknya dia merasa jemuh dengan pekerjaan merampok seorang diri saja. Maka dia pun mengambil alih kedudukan ketua Hwai Kaipang dan dia selain memperoleh kedudukan ketua, juga mendapatkan anak buah yang siap melakukan semua perintahnya. Dia merasa seolah menjadi seorang raja. Pakaiannya juga berkembang-kembang, namun pakaian itu mewah, sama sekali bukan pakaian seorang pengemis yang biasanya compang-camping dan penuh tambalan. Dalam waktu beberapa bulan saja semua anak buah Hwai Kaipang telah berubah. Memang demikianlah keadaannya dengan kita manusia. Mengajar orang-orang agar supaya menjadi baik budi amatlah sukarnya. Akan tetapi ajarilah orang-orang itu untuk berbudi buruk dan memperoleh kesenangan, maka sebentar saja semua orang akan suka dan menurut. Ketika Lutungsan, Yoksian dan Sikong memasuki perkampungan Hwai Kaipang, mereka disambut oleh Houyang Kawei sendiri yang muncul bersama seorang kakek berpakaian mewah. Kakek ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang datuk besar dunia Kaipang dan juga majikan pulau tembaga di lautan timur. Datuk sesat inilah guru Ouyang Kawei yang datang berkunjung kepada muridnya yang kini telah menjadi ketua Hwai Kaipang itu. Kedatangannya disambut oleh Houyang Kawei dengan mengadakan pesta makan minum secara mewah. Ketika Ouyang Kawei menerima laporan dari anak buahnya bahwa Lutungsan datang bersama seorang kakek dan seorang pemuda yang pada siang hari tadi menghajar enam orang anggautannya, menjadi marah sekali. Bagus dia sudah mengantarkan sendiri nyawanya. Sekarang ini aku tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup kata Ouyang Kawei. Gurunya merasa heran sekali melihat muridnya marah-marah. Ada apakah Ouyang Kawei? Siapa yang datang dan membuatmu marah? Datuk ini merasa bangga bahwa muridnya telah menjadi ketua sebuah perkumpulan pengemis yang berpengaruh. Dia sendiri adalah seorang datuk yang besar pengeruhnya di lautan timur. Para bajak laut semua tunduk kepadanya dan membayar upeti kepadanya sebagai hadiah karena mereka diperkenankan membajak di perairan itu. Datuk ini dikenal di dunia Kang Ong sebagai Tung Hai Leong Ong, Raja Naga Lautan Timur. Julukan Raja Naga ini mungkin karena orang melihat dia bersenjata sebatang tongkat kepala naga yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Tongkat kepala naga ini menjadi andalan dan senjatanya yang ampuh. Ketika Tung Hai Leong Ong melihat Yok Sian Lokai, dia tercengang sejenak dan memandang tajam. Demikian pula dengan Yeo Ke Sian Lokai. Sama sekali tidak pernah menyangka akan bertemu dengan datuk besar itu di tempat ini. Hem, kiranya Yeo Ke Sian Lokai yang datang kata Tung Hai Leong Ong. Hahaha, kiranya majikan pulau tembaga berada di sini pula. Tidak mengherankan kalau terjadi keributan kata Yok Sian sambil tertawa. Dua orang yang sama-sama amat terkenal di dunia Kang Ong ini memang pernah saling bertemu walaupun di antara mereka belum pernah terjadi pertikaian. Sementara itu, ketika melihat Lutung San, Ouyang Kwei berkata mengejek. Hei Kaipang, agaknya ada orang yang mengobatimu sampai sembuh. Apakah engkau belum jerah dan ingin merasakan pukulanku lagi Ouyang Kwei? Aku datang mengantarkan lociampu Yok Sian Lokai yang ingin bicara denganmu karena sepak terjang anak buahmu yang sewenang-wenang. Aha, kiranya engkau memanggil bala bantuan? Aku tidak takut menghadapi jagoanmu Ouyang Kwei mengejek. Ouyang Kwei adalah murid Tung Hai Leong Ong dan dia baru saja masuk ke dalam dunia Kang Ong setelah selama beberapa-beberapa tahun menjadi perampok tunggal. Oleh karena itu dia belum mengenal nama Yok Sian Lokai dan sama sekali tidak gentar menghadapi nama julukan itu. Jadi mereka inikah yang memukul enam orang anak buahku? Jembel tua dan pengemis muda ini dia menudingkan telunjuknya ke arah Yok Sian dan Sikong. Hahaha, betapa sombongnya. Aku sudah mengenal semua ketua perkumpulan para pengemis di empat penjuru. Mereka semua rata-rata baik. Maka ketika melihat enam orang pengemis baju kembang melarang pengemis baju hitam untuk mengemis, aku menjadi tertarik dan ingin menyelidiki. Aku pernah mendengar bahwa perkumpulan pengemis baju kembang adalah perkumpulan yang bersih, dipimpin oleh ketuanya yang baik pula. Akan tetapi, kenapa sekarang menjadi tersesat? Aku mendengar bahwa engkau orang si Ong yang mengambil alih ketua yang lama. Jembel tua, orang di luar HWAI Kaipang, tidak berhak mengurus urusan yang menyangkut HWAI Kaipang. Sekarang yang menjadi ketua HWAI Kaipang adalah aku, Ong yang KWI. Sebaiknya engkau tidak lancang mencampuri urusan kami, atau kami akan menggunakan kekerasan mengusirmu. Engkau bukan lawanku, Ong yang KWI. Kalau engkau mampu mengalahkan tongkat muridku ini, barulah engkau pantas melawan aku. Si Kong, bersiaplah untuk menandingi ketua palsu yang sombong ini. Si Kong juga merasa marah mendengar ucapan ketua berpakaian kembang-kembang yang sombong itu. Maka mendengar ucapan suhunya, dia lalu menurunkan keranjang rempah-rempah dan melintangkan tongkat bambunya di depan dadanya. Aku sudah siap, orang sombong katanya kepada Ong yang KWI. Ong yang KWI sudah mendengar laporan anak buahnya bahwa pemuda yang masih remaja itulah yang merobohkan mereka. Akan tetapi tentu saja dia tidak merasa gentar. Dia sudah banyak pengalaman dalam perkelahian selama bertahun-tahun, mana mungkin dia kalah oleh seorang bocah yang usianya paling banyak 15 tahun ini. Baik, akan kubunuh dulu bocah ini, baru kemudian engkau jebel tua dan ketua Heikai Pang ini bentaknya dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah mencabut sebatang golok dari punggungnya dan langsung menyerang si Kong yang memegang tongkat bambu. Akan tetapi si Kong sudah siap siaga dan dengan mudahnya dia mengelap dan secepat kilat tongkatnya sudah menotok ketiga bagian jalan darah di kedua pundak dan dada lawannya. Eho yang KWI terkejut sekali dan cepat memutar goloknya ke depan tubuhnya untuk melindungi diri dari totokan-totokan yang cepat dan tak terduga itu. Kalau si Kong bertanding untuk merobohkan lawan saja, sebaliknya Eho yang KWI bertanding untuk membunuh lawannya. Dia seorang ahli bermain golok yang liai, akan tetapi sekali ini dia sudah kewalahan dan sebentar saja dia sudah terdesak hebat. Dia hanya mampu menangkis dan memutar goloknya saja tanpa dapat membalas. Jangan pakai golok, gunakan truk ciang, tangan beracun tiba-tiba dia mendengar suara gurunya. Orang lain tidak dapat mendengar seruan itu karena Tung Hai Leongong mengirim suaranya melalui kikang yang kuat sehingga seolah dia berbisik dekat telinga muridnya. Mendengar ini, Eho yang KWI melempar goloknya dan dia menggerak-gerakan kedua tangannya yang perlahan-lahan berubah menghitam. Yang terkejut melihat perubahan ini adalah Hyok Sian Lokai. Dia pun tidak mendengar bisikan itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa majikan pulau tembaga itu yang agaknya memberi nasihat kepada muridnya. Dia tahu bahwa si Kong tidak bermaksud membunuh lawan, maka tongkatnya hanya mencoba untuk menotok jalan darah yang tidak membahayakan nyawa lawan. Dan karena kini Eho yang KWI bertangan kosong, dia dapat menangkis tongkat bambu dengan tangannya dan sekaligus mencoba untuk merampas tongkat. Juga sambaran tangan itu mengandung hawa beracun yang berbahaya. Diam-diam Yeo K Sian mengerahkan hikangnya dan berbisik yang hanya terdengar oleh muridnya. Pukul kaki 100 anjing. Ini adalah nama jurus dari ilmu silat tongkat sakti pemukul anjing itu. Ketika si Kong mendengar bisikan gurunya itu, cepat dia mengubah caranya bersilat dan tubuhnya bergerak rendah dan tongkatnya secara bertubi-tubi menyerang ke arah kedua kaki lawan. Karena yang diserangnya bagian lutut dan pergelangan kaki, maka kalau mengenai sasaran, tentu lawan akan jatuh berlutut. Kembali Ouyang KWI terdesak oleh serangan si Kong. Dia berloncat-loncatan dan tidak mampu balas menyerang. Kembali telinganya mendengar bisikan gurunya. Garuda menyerang segerombolan kelinci ini merupakan jurus yang dilakukan dengan loncatan ke atas kemudian dari atas mencengkeram ke arah kepala lawan. Dan begitu dia meloncat tinggi di udara, dengan sendirinya serangan si Kong juga macet, dan berbalik dia yang diserang oleh kedua tangan yang membentuk cakar itu. Si Kong terpaksa mengelak ke sana sini, karena kalau dia menangkis, ada bahayanya tongkat itu terpegang lawan dan kalau hal ini terjadi, tongkatnya dapat terampas atau setidaknya dihancurkan oleh cengkeraman tangan beracun itu. Tiba-tiba dia yang sedang terdesak itu mendengar bisikan gurunya, ular senduk menyerang Garuda si Kong menjadi girang sekali dan cepat dia menggerakkan tongkatnya yang luncur seperti seekor ular yang menyerang musuh yang datangnya dari atas. Dengan jurus ini maka kembali si Kong dapat mendesak lawan. Yang diserang oleh luncuran tongkatnya adalah kedua matu dan leher lawan, serangan yang cukup berbahaya kalau mengenai sasaran. Demikianlah, dua orang itu saling serang dan sesungguhnya yang bertanding adalah guru-guru mereka yang memberisikan jurus-jurus melalui mereka. Ketika mendapat kesempatan, si Kong menggetarkan ujung tongkatnya dan dengan pengerahan sinkangnya, dia menusuk ke arah hulu hati lawan. Melihat ini, Ouyang KWI menangkis dengan tangan kanan sambil mengerahkan sinkang pula. Tuk ujung tongkat bertemu telapak tangan dan keduanya terdorong mundur sampai lima langkah. Ternyata dalam hal tenaga sinkang, mereka seimbang dan hal ini amat mengejutkan hati Ouyang KWI. Tadipun kalau tidak mendapatkan bisikan-bisikan gurunya, dia sudah terdesak beberapa kali oleh pemuda remaja itu. Kini taulah dia mengapa anak buahnya yang enam orang jumlahnya tidak mampu melawan pemuda ini. Terima kasih telah menonton!